hai oke kali ini saya akan mengganti handgrip ya untuk pegangan gas di motorbit ini yang baru saya akan ganti yang baru ya untuk yang lama eh daya empuknya itu sudah keras ya jadi saya akan mengganti dengan yang baru untuk yang pertama kita akan membuka kepala motorbitnya ya yang paling depan supaya nanti terlihat untuk kabel gas gasnya ya untuk dicantolkan di handgrip yang baru Oke kita buka ya untuk yang paling depan ini headgripnya sudah kaku teman-temannya ini sudah lama ini tahun 2012 ya kemudian kita ganti yang baru kita buka yang yang depan seperti ini bisa dilihat teman-teman ini bisa dilakukan sendiri ya tidak usah ke bengkel pun tidak apa-apa dengan melihat video ini teman-teman ya sudah terbuka kita cari untuk bautnya yang pengait di gasnya ini kita kendorkan dulu kemudian nanti kita buka kita cari pengaitnya untuk kabel gasnya ya oke seperti ini tuh sangat mudah teman-temannya untuk dilakukan sendiri ya seperti ini ya yang paling atas kita buka dulu kita buka dulu ini sudah lama ya waktunya memang harus ganti kita buka yang baru teman-teman yang baru ini harganya sekitar Rp22.000 sampai Rp25.000 untuk kualitasnya ini ya saya kira sih sangat bagus ya karena sama untuk modelnya sama ya dan jangan lupa untuk dikasih grass teman-teman atau paselin ya untuk di dalamnya supaya kita nanti mudah untuk memasukannya dan kemudian kita untuk dipakai itu cepat baliknya ya karena licin dan distangnya juga kita kasih ya untuk memasukkan seperti ini tuh mudah oke nah ini sudah licin teman-teman sudah bagus ya ini untuk dikasih grass jangan lupa ya atau paselin oke ini sudah mantap kemudian kita pasang untuk kabel gasnya kita kaitkan di endgrip yang baru tadi ya seperti ini ya kita cari sebentar teman-teman wah ini agak kesulitan ya coba kita ambil tang dulu kita tekan seperti ini nah ini pendolanya ini kita masukkan ya di dalam atom hand gripnya oke sudah masuk teman-teman lalu kita pasang lagi untuk pengaitnya kabel gas dan ini sudah mantap sangat mudah sekali ya teman-teman untuk pemasangan endgripnya oke sini sudah kemudian jangan lupa bautnya dipasang lagi supaya tidak geser-geser teman-teman ya ini endgripnya mantap sudah baru lagi modelnya sama cuma ini lebih empuk ya karena baru teman-teman sudah oke ini yang punya motor pasti suka sekali lebih empuk dan cepat baliknya ya oke sudah mantap ini bosku nah ini saya coba cepat baliknya ya kemudian yang sebelah ini juga diganti yang baru kita masukkan seperti ini harus itu tenaga ekstra teman-teman karena tidak pakai gres ya nanti kalau pakai gres malah licin nanti lorot terus ya tuh kan ya seperti yang lama juga cuman yang lama itu sudah keras ya kalau yang baru ini masih empuk kurang masuk lagi nih teman-teman kita paksa lagi masuk nah ini sudah pas sudah mepet di deck motornya untuk itu kita pasang lagi untuk blok kepala motorbitnya yang depannya ya kita pasang lagi seperti ini kita paskan dulu supaya presisi oke ini sudah mantap sudah masuk semua untuk pengait dari decknya tersebut ya kita tekan-tekan seperti itu kemudian kita akan baut teman-teman teman-teman yang menonton bisa untuk cara ini untuk mengganti handgrip sendiri ya bisa dilakukan di rumah sendiri yang penting punya obeng plus ya oke kita pasang lagi ini sudah jadi ya teman-teman sudah empuk untuk handgripnya bikin lebih nyaman untuk menaikin motornya ya teman-teman oke kita pasang bautnya seperti ini manual ya tidak memakai bur obeng karena ini bengkelnya itu bengkel yang di pedesaan teman-teman oke saya rasa begitu saja semoga bermanfaat ya teman-teman untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati